Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope all of you in good condition and happy situation. Oke, untuk adik-adik kelas 6 SD di Erlangga, tadi sudah kakak jelaskan kalau untuk pelajaran hari ini kita akan belajar Myths and Legends dan juga sebelumnya silakan dikerjakan untuk yang nomor 1 sampai dengan nomor 15. Dan untuk hari ini kakak akan menjelaskan sedikit tentang Myths and Legends dan juga nanti kita akan langsung membahas soalnya ya. Jadi langsung saja agar tidak membuang waktu banyak, Myths and Legends. Oke, sebelum kalian belajar tentang Myths and Legends, Myths and Legends itu sebenarnya dari naratif teks. Kalau kalian sudah pernah kakak jelaskan atau sudah pernah dijelaskan di sekolah, Myths and Legends itu berhubungan dengan naratif teks. Apa itu naratif teks, yakni jenis teks dalam bahasa Inggris yang tujuannya untuk menceritakan sesuatu yang saling berhubungan. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah ataupun tentang cerita gitu ya adik-adik. Oke, lalu untuk selanjutnya, naratif teks sendiri terbagi atas beberapa hal atau beberapa cerita. Jadi naratif teks tidak hanya cuma satu cerita saja, tapi ada beberapa cerita yang pernah mungkin kalian dengar atau bagian cerita. Yang pertama ada Fairytale, yang kedua ada Mystery, yang ketiga ada Fabel, yang keempat Science and Fiction atau Science and Fiksi. Selanjutnya ada Romance, Myths and Legends yang akan kita pelajari hari ini. Lalu Horror, History, Stress of Life, dan yang terakhir adalah Personal Experience. Jadi seperti itu ya adik-adik untuk naratif teks itu. Ya, nanti jika ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti silahkan nanti langsung disampaikan di kolom komentar. Ataupun nanti bisa kita chat langsung ke WA Group, terserah monggo. Dan untuk selanjutnya, yuk mari kita langsung saja untuk membahas soal tentang Myths and Legends. Ya, pembahasan soal Myths and Legends, jadi silahkan dibuka bukunya. Ya, nanti kita akan membahas soalnya dan nanti silahkan difoto dapat berapa untuk hasilnya hari ini ya. Yang pertama, The Legend of Surabaya. Oke, langsung saja kita artikan The Legend of Surabaya. A long time ago, in Ejava, there were two strong animals. Jadi, pada zaman dahulu di Jawa Timur ada dua binatang yang kuat, yakni Sura dan Baya. Sura was a shark and Baya was a crocodile. Jadi, Sura merupakan yu dan Baya adalah buaya. They live in a sea. Mereka tinggal di laut. Actually, they were friends. Jadi, sebenarnya mereka adalah teman. But, when they were hungry, they were very greedy. Tetapi, ketika mereka lapar, mereka sangat rakus. They didn't want to share their food. Mereka tidak mau untuk membagi makanannya. They would fight for it and never stop fighting until one of them gave up. Jadi, mereka selalu bertengkar dan tidak pernah berhenti. Bertengkar sampai salah satunya menyerah. Selanjutnya, it was very hot day. Jadi, itu pada saat itu adalah hari yang sangat panas. Sura dan Baya were looking for some food. Sura dan Baya mencari beberapa makanan. Suddenly, Baya saw a goat. Jadi, tiba-tiba Baya melihat seekor dumba. Yummy, this is my lunch, Said Baya. Yummy, inilah makan siangku. Kata Baya seperti itu. No way, this is my lunch. You are greedy. Tidak mungkin. Ini adalah makan siangku. Kau sangat rakus. I had not eaten for two days. Saya tidak makan selama dua hari. Jawab, Sura. Then, Sura dan Baya fought again. Jadi, kemudian Sura dan Baya bertengkar lagi. After several hours, they were very tired. Jadi, setelah beberapa jam, mereka sangat lelah. Sura had a plan to stop their bad reviewer. Dan Sura mempunyai rencana untuk menghentikan kelakuan mereka. I'm tired of fighting, Baya, Said Sura. Jadi, Sura mengatakan, saya lelah untuk bertengkar, Baya. Dan Baya pun mengatakan, saya juga. What should we do to stop fighting? Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan pertengkaran ini? Do you have any idea? Ask Baya. Apakah kamu punya ide? Tanya Baya. Yes, I do. Let's share our territory. I live in the water. So, I look for food in the sea. And you live on the land, right? So, you look for the food also on the land. The border is the beach. So, we will never meet again. Do you agree? Ask Sura. Jadi, Sura mengatakan, untuk membagi teritorialnya. Jadi, Sura hidup di air, dan mencari makan di air, dan Baya juga hidup di darat, dan mencari makan di darat. Batasnya adalah pantai. Jadi, seperti itu ya. Selanjutnya. Hmm, let me think about it. Okay, I agree. From today, I will never go to the sea again. Hmm, jadi, akhirnya Baya menyetujuinya. Dan, Baya tidak akan pernah pergi ke laut lagi. Dan tempatnya adalah di darat. Kemudian, mereka berdua tinggal di tempat yang berbeda. Good one day, Sura went to the land and looked for some food in the river. Suatu hari, Sura pergi ke daratan, dan mencari makan di sungai. He was very hungry, and there was not much food in the sea. Jadi, dia sangat lapar, dan tidak ada banyak makanan di laut. Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. Jadi, Baya sangat marah ketika dia tahu bahwa Sura telah mengingkari janjinya. Hey, what are you doing here? This is my place. Your place in the sea. Jadi, Baya langsung mengatakan, Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempatku. Tempatmu adalah di laut. Kata Baya seperti itu. But there is water in the river, right? So, this is also my place. Sura juga mengatakan, Ini kan air. Sorry. Ini kan sungai. Dan di sungai ada air. Jadi, ini adalah tempatku juga. Kata Sura seperti itu. Then, Sura and Baya fought again. They both hit each other. Jadi, Sura dan Baya bertengkar lagi, dan mereka berdua saling memukul satu sama lain. Sura beat Baya's tail. Jadi, Sura menggigit ekornya Baya. Baya did the same thing to Sura. Jadi, Baya juga melakukan hal yang sama. Kepada Sura. He beat very hard until finally give up. Jadi, mereka saling menggigit sampai menyerah. He went back to the sea. Baya was very happy he had his place again. Jadi, akhirnya Sura kembali ke laut. Dan Baya sangat senang dia memiliki tempat itu lagi. The place where they were fighting was a mess. Jadi, tempat mereka bertengkar sangat kotor. Blood was everywhere. Darah di mana-mana. People then always talk about the fight between Sura and Baya. Dan kemudian orang-orang selalu bercerita atau menceritakan tentang pertempuran Sura dan Baya. They then named the place of the fight as Sura Baya. Dan akhirnya, mereka menamakan tempat itu sebagai Sura Baya. It's from Sura the Shark and Baya the Crocodile. Jadi, dari Sura yang seekor U dan Baya seekor buaya. People also put their fight as the symbol of Sura Baya City. Orang-orang juga menempatkan pertempuran mereka sebagai simbol dari kota Sura Baya. Seperti itu ya, adik-adik. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Ya, kalau enggak kita lanjutkan langsung untuk membahas pertanyaannya. Ya, jadi untuk soal pertama. The legend tells about. Jadi, legenda di atas menceritakan tentang. Jawabannya adalah? Ya, a shark and a crocodile. Jadi, jawabannya adalah A. Soal yang kedua. What is Sura? Siapa itu Sura? Sura adalah seekor? Ya, Sura adalah seekor U atau shark. Oke, betul. Yang ketiga. What is Baya? Baya adalah seekor? Krokodile. Oke. Terus soal selanjutnya. When they became greedy. Mengapa mereka menjadi rakus? Karena mereka hungry. Oke. Tunggu ya, adik-adik. Soal selanjutnya. Surabaya is located in. Jadi, lokasi Surabaya di? East Java. Oke. Soal selanjutnya. Where did the Sura and Baya live? Jadi, tempat mereka tinggal adalah di? Sebelumnya loh. Sebelumnya mereka berpisah. Tempat tinggal mereka ada di? In the sea. Ya, di laut ya. Sebelum mereka membagi teritorialnya. Oke, pertanyaan nomor tujuh. Who lives in the water? Siapa yang tinggal di air? Yang tinggal di air adalah? Shark. Ya. Soal selanjutnya. Who lives in the land? Siapa yang tinggal di darat? Yang tinggal di darat tadi adalah? Baya. Baya adalah seekor buaya. Oke. Pertanyaan sembilan. The legend of Surabaya belongs to? Namanya legend belongs to? Legends. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Once upon a time, bla 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 a beautiful girl. Jadi, suatu hari ada seorang putri cantik. Ada dalam bahasa Inggris adalah the? Ya, mungkin terjebak ya. Siapa yang tinggal di dalam there? Wess. Kenapa aku pakai there? Wess. Kalau ada soal cerita, once upon a time, atau narrative text, ya. Untuk penggunaan ada, menggunakan ada dalam bentuk lampau. There is berarti berubah menjadi there was. Kalau there are, berarti there was. Seperti itu dia, tika tika. Soal selanjutnya. The legend of Nyerorokidul is from? Ada yang terjebak gak nih? Legend of Nyerorokidul dari? Wess Jawa ya, adik-adik. Jadi, untuk legenda Nyerorokidul itu awalnya, yaitu berawal dari Sunda, Jawa Barat. Ya. Selanjutnya. Dua belas. Singasari, bla bla bla, a kingdom long time ago. Singasari adalah kerajaan dahulu kala. Pada zaman dahulu kala. Berarti memakai, sama seperti there is, there are yang tadi, berarti memakai was. Jawabannya ya. Tiga belas. The legend of Prambanan Temple is from? Jadi, Prambanan ada di Jawa Tengah. Ya. Empat belas. The legend of Toba Lake is from? Nah, Danatoba dari? Sumatera Utara. Soal terakhir. Tangkupan Perahu is a legend from? Jadi, Danatangkupan, Gunung Tangkupan Perahu ada di West Jawa. Oke. Ya, selesai. Untuk myth and legend selesai. Nanti jika adik-adik ada pertanyaan, atau sanggaan, atau kritik dan saran, nanti silahkan langsung disampaikan. Ya, nanti kalau ada yang belum jelas ya, langsung ke WA Group saja ya adik-adik. Nanti akan kita bahas bersama-sama lagi disitu. Untuk myth and legend kakak akhiri dulu, I think enough for today. Jadi, selamat belajar di rumah. Stay safe, stay healthy. See you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.